Ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan bila pasangan anda sudah pernah menikah sebelumnya Dan itulah yang kali ini akan kita bahas Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini, apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat, dengan senantiasa diberikan kemudian setelah kelencaran dimanapun anda berada Bahasan kita kali ini kaitannya adalah seputar rumah tangga Jadi ceritanya belum lama ini saya ditanya oleh seorang wanita yang sedang dekat dengan seorang pria Si wanita yang bersangkutan ini berharap bisa segera melangkah ke pelaminan Tetapi dirinya menyayangkan karena calon pasangannya ini berstatus duda, bukan jejaka Sebenarnya, kalau soal status mau duda ataupun janda seharusnya tidak menjadi persoalan besar bagi kita Karena bagaimanapun, lebih baik menjalin cinta dengan duda daripada menggoda suami orang Sebaliknya, lebih baik menjalin cinta dengan janda daripada menggoda istri orang Meskipun memang, tentu saja ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan Bila pasangan anda sudah pernah menikah sebelumnya Dan itulah yang kali ini akan kita bahas Ketika seseorang sudah pernah berumah tangga Pandangannya terhadap kehidupan tentu saja akan berbeda Dibandingkan kita yang belum berpengalaman Untuk itu, hal pertama yang perlu diperhatikan Bila pasangan anda berstatus duda atau janda adalah Jangan terburu-buru Kenalilah dulu, pahamilah dulu Cari tahu latar belakangnya, lingkup pertemanannya Dan hal-hal lain yang kiranya lebih baik untuk anda ketahui dari sekarang Kemudian setelah itu, bila calon anda ini berstatus cerai hidup Pastikanlah bahwa dirinya benar-benar telah bercerai Bukan sekedar pisah rumah saja Tapi statusnya masih suami atau istri orang Percaya tidak percaya, ini sering sekali terjadi Dan cenderung menjadikan masalah di kemudian hari Banyak orang yang status rumah tangganya belum jelas Masih pasangan orang di atas kertas Tapi mengaku sudah duda atau janda Jadi pastikanlah anda tidak dibohongi Dan mintalah ditunjukkan akla cerainya bila perlu Kadang terjadi, mengakunya duda Tapi ternyata masih berperkara di pengadilan agama Belum ketepalu Dalam keadaan sudah terlanjur lamaran Tapi tidak bisa menikah resmi, akhirnya hanya menikah siri Tapi setelah beberapa lama Tau-tau menyatakan mau rujuk dengan pasangan sebelumnya Kalau sudah begini, kita cuma dapat sakit hati saja Kemudian yang terakhir atau yang ketiga Bila calon pasangan anda ini sudah pernah berumah tanggal sebelumnya Maka lebih berhati-hatilah dengan kebiasaannya Perhatikan cara dia memperlakukan orang lain seperti apa Kalau bisa, carilah tahu tentang penyebab perceraiannya dulu Kalau ternyata orang ini ada riwayat kurang baik Misalnya suka memukul dan main kasar Maka tidak bijak bila hubungan ini anda lanjutkan Kuncinya itu tadi Jangan terburu-buru Biar anda ada waktu untuk memikirkan dan mempertimbangkan semuanya dulu Kurang lebihnya, dari saya cukup sekian Demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan Seputar apa saja yang perlu kita perhatikan Bila calon pasangan kita sudah pernah berumah tanggal sebelumnya Semoga bisa menjadikan sedikit pertimbangan Terima kasih banyak untuk anda yang telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton!